Selamat datang di channel kami, kali ini kita akan membahas kisah inspiratif seorang pesepak bola, Aylton. Siapa yang tak mengenal pesepak bola ini? Pemain yang hanya bersinar selama semusim di Bundesliga, Liga Sepak Bola Jerman, namun mencatatkan sejarah sebagai pemain berhasil pertama yang memenangkan sepatu emas Liga Jerman. Bagaimana kisah perjuangan Aylton hingga meraih prestasi tersebut? Pada masa lalu, Liga Sepak Bola Jerman, Bundesliga, memiliki seorang striker yang bernama Aylton Goncalves da Silva. Saat melawan tim Werder Bremen, pemain asal Brazil ini sukses menjadi pencetak gol terbanyak, meski memiliki berat badan 80 kg dan tinggi badan 177 cm. Dalam dunia sepak bola profesional, kelebihan berat badan seringkali dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, para pelatih fisik berusaha untuk menjaga agar pemain memiliki berat badan yang ideal dengan metode pelatihan yang tepat. Aylton seharusnya memiliki berat badan kurang dari 70 kg, tetapi ia memiliki berat badan yang lebih berat. Namun, kehebatan Aylton dalam permainan sepak bola tak terbantahkan. Tahun 2003-2004 adalah saat kejayaannya, di mana ia mencetak 28 gol dan berhasil meraih penghargaan sepatu emas Bundesliga. Ia berhasil mengalahkan Roy Makai dari Bayern München dan Martin Max dari Hansa Rostock yang menjadi pemain yang mengoleksi gol terbanyak di peringkat kedua dan ketiga dengan torehan 23 dan 20 gol. Prestasi Aylton pun diliput oleh banyak media olahraga di seluruh dunia. Pada akhir musim tersebut, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik Bundesliga 2003-2004. Meski memiliki berat badan yang melebihi standar, Aylton berhasil membuktikan bahwa keahlian dalam bermain sepak bola tak hanya ditentukan oleh berat badan semata. Selain meraih penghargaan sepatu emas dan bola, Aylton juga sukses membantu Werder Bremen meraih kemenangan di puncak Liga Sepak Bola Jerman pada masa lalu. Werder Bremen berhasil mengumpulkan 74 poin dalam 34 pertandingan, sebuah pencapaian yang menghirankan Eropa saat itu. Werder Bremen berhasil mengalahkan Bayern Munich sejak pekan pertama Liga dan berhasil mengunci posisi juara dengan konsistensi yang luar biasa. Sementara itu, Bayern Munich harus puas berada di posisi kedua dengan total poin 68, sedangkan Bayern Leverkusen harus berada di posisi ketiga dengan total poin 65. Thomas Kaff, mantan Meneer Werder Bremen, mengenang Aylton sebagai striker yang sangat berani dan tak pernah takut untuk bertarung. Menurutnya, Aylton memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk menjadi striker hebat. Prestasi Aylton di lapangan hijau memang luar biasa dan mampu membuktikan bahwa ukuran tubuh bukanlah segalanya. Ia merupakan salah satu contoh bahwa keberanian dan kemampuan dalam bermain sepak bola dapat mengalahkan segala rintangan dan kesulitan. Aylton Goncalves da Silva berhasil mencapai kesuksesan di Jerman, namun dia tidak pernah menarik perhatian para pelatih timnas Brazil, termasuk Carlos Alberto Parreira. Meskipun bermain di Piala Dunia atau Copa America adalah mimpinya, Aylton selalu diabaikan karena dianggap bukan sebagai bintang sepak bola. Hal ini sangat mengecewakan bagi Aylton, terutama ketika ia tidak dipilih untuk ikut dalam squad Copa America 2004. Faktor obesitas Aylton menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, Brazil memiliki banyak striker papan atas seperti Adriano Leiteri Biro, Luis Fabiano, Julio Baptista, dan Wagner Love yang bisa dipilih. Aylton merasa kecewa dan bahkan mengancam untuk mengubah ke warga negaraannya. Awalnya, dia mengejukan permohonan paspor Jerman, tetapi tidak diberikan izin karena alasan yang sama seperti di Brazil, yaitu masalah berat badannya. Namun, Aylton berhasil membuktikan bahwa ukuran tubuhnya bukanlah penghalang untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Meskipun ia tidak pernah memperkuat tim nasional Brazil, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbaik di Liga Jerman pada masa itu. Setelah sukses di Jerman, Aylton ingin membela tim Nas Brazil, namun tidak pernah dilirik oleh para pelatih termasuk Carlos Alberto Parrera. Ia merasa kecewa karena tidak pernah bermain di Piala Dunia atau Copa America dengan tim Samba, meskipun harapannya hanya untuk sekadar memakai jersey Brazil. Aylton merasa diabaikan karena tidak dianggap sebagai bintang, padahal ia merupakan striker yang berani dan memiliki semua kualitas untuk menjadi hebat. Kekecewaan Aylton semakin bertambah ketika ia tidak dipanggil untuk mengikuti Copa America 2004 dan keinginannya untuk mengubah kewarganegaraannya ke Jerman dan Qatar pun gagal. Ia mencoba untuk bergabung dengan tim Qatar, namun FIFA menolak karena Aylton tidak memiliki hubungan dengan Qatar. Kontroversi di luar lapangan membuat karir Aylton meredup. Setelah menang bersama Werder, ia pindah ke Sal ke 0-4 dan hanya bertahan satu musim, kemudian ia berpindah klub ke klub tanpa berpartisipasi dalam permainan. Ia pindah ke Besiktas, Hamburger SV, Red Star Belgrade, Grasshoppers Zurich, MSV Duisburg, Metallur Donets, SCR Altach, Champinense, Chongqing Livan, Werdingen 05, Ober Neuland, dan terakhir membela Rio Branco SP sebelum pensiun pada 2013. Meskipun karirnya berakhir dengan sedikit kontroversi, Aylton tetap dikenang sebagai salah satu striker hebat di Liga Jerman pada masanya. Demikianlah kisah Aylton, penyerang tambun yang berhasil meraih sukses gemilang di Bundesliga selama satu musim. Meskipun karirnya tidak berjalan mulus setelah itu, namun ia tetap diingat sebagai salah satu pemain berbakat yang pernah bermain di Liga Jerman. Semoga kisah inspiratif Aylton ini dapat memberikan semangat bagi kita untuk tetap berjuang dan menggapai impian, meski terkadang harus melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.